Pemirsa, kegiatan kali ini kami akan berbicara-bicara mengucapas tentang kegiatan perpisangan yang diberdapat oleh Bapak Lasso Saibutin yang berada di Bantro, Jogja Warta. Sementara itu kegiatan yang dapat kita lihat ini merupakan kegiatan pertanian yang produktif bisa dijalankan oleh siapa saja bagi para pominat atau bagi kelompok tani ya Pak ya. Nah ini menjadi prospek yang luar biasa untuk dikembangkan bagi kelompok tani, kelompok masyarakat sendiri ataupun masyarakat yang ingin mengembangkan dari tanaman pohon bisa. Nah para pemeriksa untuk mengetahui beberapa hal yang Anda ketahui ataupun yang setelah dijalankan oleh Bapak Lasso, dan datang-datang untuk pemimpinan pohon bisa. Pertama adalah pemimpinannya ataupun menyiapkan pemimpinannya. Nah seperti apa? Ayo kita dengarkan pemimpinan dari Bapak Lasso. Ya selamat siang juga pada semestnya. Ini kami akan menyampaikan tentang budidaya tanaman bidang. Utamanya kita harus pemimpinan di dulu agar nanti kita bisa terlalu membeli bibit selalu. Sehingga kita penangkaran bibit perlu dan budidaya juga perlu. Tapi kita harus memperhatikan tentang penangkaran bibit atau pemimpinan. Untuk pemimpinan memang harus memilih bibit yang sehat dan yang bagus, termasuk harus bibit yang unggul. Subur gitu ya Pak? Ya. Bisa menulis subur, unggul itu adalah kualitasnya, tingkat hasilnya akan lebih baik. Sehingga untuk mencari seperti itu kita harus mengamati tentang untuk induan. Nah induan itu bisa kita tanggarkan sehingga akan menghasilkan anak-anak-anak-anak. Setelah itu kita melihat lokasi yang akan kita tanami harus kita siapkan atau kita survei dan harus kita lubang. Namun sebelum kita lubangi itu kita kasih anjir lebih-lebih agar jarak tanam bisa teratur dan terukur juga kelihatan lurus. Dengan demikian kita harus memberi tanda anjir. Setelah anjir itu untuk mengenai tanaman buji daya pisang yang ideal adalah 3 meter, 3 meter atau 2,5 meter, 2,5 meter bisa. Tapi yang ideal adalah 3 kali 3 meter. Sehingga jarak tanam itu bisa. Jadi itu persiapannya itu ya Pak? Iya persiapan itu kita melubang dan 3 meter jaraknya itu kita titik terus itu buat dalam lubangan itu atau kita menggali lubang itu yang cukupan atau yang seberana adalah 40 cm kubik. Jadi panjang, lebar, dan kedalaman 40 cm kubik itu. Sehingga tanah yang 20 cm kubik itu bisa ditaruh di sebelah kanan lubangan atau yang sebaliknya yang di bawah 20 cm ditaruh di sebelah kirinya atau yang sebaliknya. Keuntungan seperti itu adalah nanti untuk mengembalikan membumbun atau menguruk tanaman pisang yang sudah kita tanam. Itu yang tanah lubangan dari yang atas kita taruh untuk uruk yang pertama dari ada di bawah. Itu yang di bawah tadi bisa dikasihkan di atas. Namun setelah kita mau menanam, kita harus pengamatan lebih dahulu dan ada perlakuan yaitu tentang jenis daya pisang harus menyiapkan pesticida alami atau nabadi. Untuk imunisasi bibit yang akan kita tanam. Karena bibit tersebut kadangkala banyak mengandung virus maupun hama penyakit termasuk layu pusat. Itu semuanya dihidupkan Pak? Iya, iya. Setiap satu mau ditanam harus dimasukkan dalam larutan pesticida yang sudah kita campur dengan jat perangsang tubuh akar. Sehingga nanti pertumbuhannya disambil cepat karena ada YPT-nya juga akan aman dan terkendali sama penyakit. Kemudian Pak itu kan dari persiapan, kemudian teknik penanamannya Pak? Ya teknik penanamannya itu tekniknya hanya itu saja. Boleh dikatakan setelah siap media lubangan dan pupuknya juga tidak siap, kita tinggal melubang. Dan prosesnya memang perlu adanya peniraman. Andai kata tanah itu kering apabila kita menanam di musim hujan, tidak usah perlu memberi pengamatan. Berarti disiapkan, itu mulai dari dani pembipitan, terus juga penyiapan lahan, kemudian ada penanaman. Setelah penanaman berarti kan ada yang sudah tumbuh, ada yang subuh, bahkan yang subuh-subuh kan bisa dikatakan itu semacam pengelolaan Pak. Itu pengelolaan dari manajemen pertanyaan bibit pohon pisang itu seperti apa Pak? Ya kalau untuk pengelolaannya, setelah kita tanam, jarak kira-kira 2 atau 3 minggu, itu kita usahakan dimulai pembersihan lingkungan atau peniangan. Nah peniangan itu kita ngambil besi-besi lingkungan tanaman pisang itu dimasukkan dalam lubang tanaman yang masih tadi belum terpenuh oleh tanah yang dikatakan. Itu dikelola secara rutinan. Ya rutinitas ya. Apabila belum selesai. Kalau tidak selesai tidak rutin karena mungkin kalau biasanya yang kita laksanakan sistem peniangan itu hanya 2 kali. 2 kali dalam satu kumitin tanaman. Dan yang jelas seperti itu. Untuk antisipasi apabila nanti dalam pengelolaan itu terdapat diantara beberapa batang dan ada beberapa batang yang kena virus atau amat dan penyakit. Itu bisa dikendalikan dengan kasgisida alami tersebut dengan disontekkan di tanahnya. Oh itu tanahnya disontek? Ya disontek. Itu dengan apa itu Pak? Ya sonteannya dengan kita mudah sekali. Alat yang agak tajam bisa ditanjepkan dalam tanah. Boleh dikatakan linggis. Oh pakai linggisnya biar ditanjepkan. Tanah ya? Ya tanah. Setelah kita cobloskan di tanah bisa 1 2 3 titik yang kita coblos itu kita siram dengan kasgisida. Itu sudah dikatakan. Masukin lubang-lubang ya? Ya dimana dalam lubang-lubang itu. Itu sudah akan menjaga layu prostarium. Termasuk stires bakteri. Termasuk nanti akan menjaga kelestarian dari penyakit hipoplasma. Kalau misalnya setelah tumbuh itu kadang ada bohon pisang yang layu atau mungkin kena penyakit itu apakah karena tidak ada pesticida atau penanganan itu? Mungkin jadi bisa tidak dikendalikan lebih dulu. Asal kita mempunyai bibit dan kita mendapatkan bibit ataupun membeli bibit yang tidak dikasih dengan kasgisida. Sehingga itu yang namanya virus bonggol itu adalah penyakit pisang. Maka yang menjadi kita takut menanam pisang adalah kendalanya adalah dalam bonggolnya itu kena virus. Setelah kena virus akhirnya layu akhirnya mati dan tidak bisa berguna. Ini Pak Artip mengatasi hama ataupun mendeteksi hama. Itu kan kadang-kadang petani ataupun masyarakat yang menanam bohon pisang itu kan ada belum tahu yang mereka mau nanam. Tapi kadang untuk Bapak mengamati hama itu untuk itu paham itu sejauh mana-apa pasnya untuk mendeteksi para petani dalam belajar dengan Bapak. Ya untuk sementara memang itu untuk mendeteksi agak-agak sulit. Tetapi setelah kita aplikasi dengan pesticida sebelum nanam itu terkendalanya akan berguna. Sehingga boleh dikatakan tidak ada yang menyerang di dalam tanaman tersebut. Sehingga misalkan ada 1,2,3 wajah tetapi kita bisa mengendalikan dengan imunisasi tersebut. Kalau yang polidegan kita siramkan sebelum nanam di dalam polideg pesticida. Kalau yang dugelan bisa kita ambilkan pesticida sama yak perangsang subuh dilarutkan dalam ember atau tempat apa yang bisa untuk menampung air. Setelah itu bonggolnya dimasukkan. Nah itu sudah akan menjaga dan mengendalikan hama yang ada di dalam bonggol batang. Jadi itu penangannya berarti dilakukan sejak awal. Sejak awal ya. Pisang gini ya. Karena nanti berhasil gitu ya Pak. Kemudian Pak ini setelah hama bisa tertangani kemudian tumbuh berkembang besar bahkan berbuah Pak. Itu bagaimana setelah pohon-pohon pisang itu berbuah itu mungkin udah montong gitu ya Pak. Pembrongsongannya itu apa biar enggak terserang penyakit itu gimana Pak. Ya untuk pengendalian hama penyakit burit namanya penyakit burit pisang itu memang ada cara empat hal. Pertama di brongsong. Nah itu untuk mengendalikan supaya pisang tidak burit. Berarti itu tertutup Pak. Tertutup dengan plastik yang khusus untuk pemberuntungan pisang. Tapi tanpa udara gitu Pak. Tanpa udara karena itu ada seperti streaming. Terus yang kedua kita potong jantungnya sebelum jantung itu mundur. Masih di atas ya. Masih di atas dipotong lima sentinan kurang lebihnya lima senti terus dikasih pasti tidak. Juga itu akan mengendalikan tidak akan burit. Terus yang ketiga setelah mundur jantungnya. Itu bisa dipotong kurang lebih lima senti terus di seri. Dengan kecil kita juga bisa. Itu habis potongannya itu Pak yang dikasih. Iya habis potongannya itu. Tapi kalau sudah rumpur itu harus dikencang. Harus di taleni sehingga akan agak ribu. Yang paling baik di atas. Tetapi dengan semuanya itu bagi Mbah Lazio pengamatan. Itu ada yang lebih hebat dan lebih aman. Yaitu kita semprot dengan supplier. Supplier ya. Supplier yang kecil muat dua liter atau satu liter. Atau supplier untuk pengguyangan manuk itu bisa. Pengguyangan burung-burung. Itu disemprotkan ke mana? Ke jantung pisangnya. Oh ke jantung pisang baru montong tadi. Baru montong tadi. Baru membuka satu atau dua disemprot. Paling tidak ya tiga kali itu. Tiga hari. Apabila kita tunggu ya jedah satu hari. 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 Tapi penyemprotan itu yang paling tepat adalah pagi. Kalau siang kurang tepat. Kurang tepat. Karena lalat buah dan tawon lanceng. Itu mengerumuni jantung pisang itu setiap pagi. Sebelum matahari terbit. Masih paling tepat pagi-pagi ya. Karena siangnya udah mereka. Pergi-pergi ya. Tapi walaupun setelah matahari terbit. Masih pagi itu kadang-kadang masih banyak yang mengerum. Sehingga tidak harus. Uduk-utuk pagi-pagi banget. Tidak perlu. Yang penting dimulai dari pagi. Sebelum matahari terbit. Dan sesudahnya itu tidak. Sampai jam 7 ke atas tidak apa-apa. Kalau itu misalnya pas musim hujan untuk mengobati itu gimana Pak? Oh tidak apa-apa. Walaupun musim hujan. Kita semprotkan. Walaupun larut. Itu kan penanggulangan. Karena baunya yang ada di lingkungan. Itu hama. Lalat buah maupun kucu kebul. Maupun tawon lanceng. Akan anu. Menghindar. Karena baunya. Best kita. Itu agar tidak cocok. Menyengat bagi hama tadi itu ya. Jadi itu. Mulai penanganannya. Itu ada tekniknya. Kemudian. Untuk mengusir hama kutu-kutu aja. Ada teknik hari dan jamnya gitu ya. Setelah yang bisa dibilang. Ini Pak. Kalau misalnya ada. Pohon pisang. Yang. Tidak mau berbuah. Kadang masyarakat. Apakah. Menilai. Atau. Apakah mereka itu menilai. Kadang-kadang. Ini. Apakah bibirnya kurang kapus. Atau mengkara kena hama. Itu gimana Pak? Ya. Kalau sebelumnya. Kalau bibir. Itu. Asal dari awal. Contohnya. Itu sehat. Tentu akan berbuah. Namun. Juga. Ada kendala. Dengan namanya. Penyakit juga. Itu adalah. Yang. Rencana adalah. Kerdil. Itu. Walaupun. Tidak akan bisa. Membuatkan buah. Karena kerdil. Itu bukan penyakit Pak. Ya. Penyakit. Penyakit juga. Dan tidak akan bisa berbuah. Walaupun itu. Hidup. Tapi. Hidupnya. Tidak terlalu cukur. Karena. Itu. Ada. Penyakit. Mengerdil. Ya. Tapi. Untuk. Antisipasi. Kalau yang namanya. Kerdil. Sudah tidak bisa lagi. Harus. Musnahkan. Ganti. Mending. Disinggirkan. Kalau. Hanya. Layubosarium. Atau. Pangan. Istilahnya. Ada. Pangan gerantung. Atau pangan apa. Itu. Yang bolos. Istilahnya. Yang daunnya mengunding. Berbungker. Bermati. Itu. Adalah. Virus. Batang. 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 Akan bisa ditanam dengan baik Jadi itu Diatasi dengan sistem itu Anaknya akan tumbuh di baik Dan bisa berbuah Oke Pak Lasio ini menarik Buat masyarakat Umum Karena menanam pohon pisang itu Ternyata kan gampang-gampang susah ya Pak Buktinya masyarakat itu Memang bisa Dibilang itu Semua penyuka pisang lah Karena memang bisinya tinggi Boleh dibilang Zaman kita dulu ya Pak Itu diajari Pak Ciali Mas Salah satunya buah mungkin pisang itu ya Pak Dikembangkan dengan baik Itu bisa menjadi Prospek yang luar biasa Dan tanaman pisang Bagaimana-mana Pak bisa Dan bisa tumbuh dan bisa berbuah Anaknya kondisi Pasangnya itu Pak ini Kemudian yang kami Tanyakan adalah Setelah dari berbagai proses Yang kami capat tadi Ada tujuh Tujuh proses itu Bagaimana Pak Dari awal Akhir Terus Panen Pak Ini dari pisang-pisang yang sudah Berbuah Panennya itu Bagaimana Pak Apakah Hasil-hasil panen ini Harganya itu bisa Diprediksi Atau mungkin punya marketer sendiri Untuk tentang Aska panen Ini untuk Wilayah kita Tujuhnya dibantul Ini masih Kekurangan Hasil produk yang ada di Dengan pemanenan sendiri Ini kita Olah Kita Buat Dua Bagian Itu Asli pisang Atau diolah Menjadi apa itu Ya Pisang itu Dibagi menjadi Dua bagian Satu Pisang Meja Namanya Pisang-meja Adalah Pisang buah Oh Langsung Pisang Sajikan Langsung Ya Itu Pisang buah Yang kategori Pisang buah Ada Ambon Emas Kavendi Kojo Ada Tiga Termasuk Ada Pisang Popo Pisang Gendrugo Itu Pisang Atau Pisang Berlin Dan Kalau Yang Satunya Adalah Pisang Untuk Olahan Itu Gimana Olahan Itu Bentuk Serbu Tepung Atau Kalau Yang Umum Itu Kan Menjadi Ceripeng Pisang Ya Ini Kita Kategorikan Olahan Itu Terbagi Beberapa Hal Itu Bisa Untuk Ceripeng Salih Gose 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 Bak Ya Maupun Ada Lagi Yang Namanya Ngunteng Yang Corodowo Itu Kalau Yang Secara Kita Buat Tepung Aneka Teragam Kue Yang Asal Dari Gandrum Bisa Kita Gantikan Dengan Pisang Kabarnya Juga Warga Bantul Ini Mampu 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 Binaan Bapak Juga Ini Mampu Buat Tepung Pisang Hasilnya Bisa Untuk Membuat Jawet Memang Betul Yang Jelas Untuk Tendel Dower Dan Bantunya Pisang Itu Boleh Dikatakan Hasil Produksi Pisang Itu Bisa Dimanfaatkan Mulai Dari Bungkel Sampai Bunga Sampai Kedepok Ada Yang Diolah Ujung Daun Sampai Datang Itu Ada Mampak Dengan Demikian Dengan Para Anggota Kita Di Kooperasi Kooperasi Amboyi Maupun Di P4 Espos Pitahati Maupun Di Warga Masyarakat Ini Sudah Banyak Yang Mengetahui Bahwa Pisang Banyak Kemanfaatan Sehingga Tidak Akan Menyanyakan Untuk Mempelajari Supaya Olahan Kita Lebih Nikmat Dan Meningkat Jadi Pengolahan Pisang Padi Pak Besar Bapak Kepada Masyarakat Yang Menekuni Atau Bakan Ini Membudayakan Pisang Seperti Bapak Bapak Bisa Dibilang Ini Master Perpisangan Ya Besan saya Semoga Warga Masyarakat Khususnya Bambang Ibrum Bantu Dan Keatannya Ke GIJ Semoga Ini Nanti Warga Masyarakat Memanfaatkan Lahan Lingkungan Yang Ada Sekitar Permukiman Kita Yang Selamat Bisa Ditanami Silahkan Untuk Menanam Tidak Bisang Semuanya Tapi Bisang Bisa Mengutamkan Karena Bisa Banyak Manfaat Oleh Karena Munggu Untuk Pengbijauan Lingkungan Kita Yang Misalnya Memang Tidak Ada Tempat Untuk Menanam Bisang Lorong Lorong Sayuran Atau Ditanami Toga Apa Apa Yang Ada Di Lingkungan Kita Agar Lingkungan Kita Itu Bisa Kelihatan Asri Indah Dan Tertata Dengan Adanya Berbagai Tanaman Dan Tanaman Itu Apabila Kita Tata Dengan Sedemikan Upah Tanaman Akan Menjadi Tamanan Yang Menghasilkan Yang Menghasilkan Dan Yang Bermanfaat Untuk Kita Semoga Pak Lasyok Matun Telah Memberikan Tid Kepada Kami Semoga Masyarakat Dan Para Pecinta Bisang Bergerak Untuk Memperdayakan Perlihatan Bapak Yang Menjadinya Diterantuk Perhentang Bapak Semoga Saya Juga Ikut Berdoa Agar Semuanya Bisa Meningkatkan Kebiatan Kita Dan Saya Siap Waktu Waktu Bisa Menerima Telepon Atau Menerima WA Atau Saran Dan Masukan Kita Harapkan Supaya Nanti Kita Bisa Bertambah Kita Berkekeluargaan Dan Kita Maju Bersama Makmur Bersama Dan Aman Bersama Pak Maturusun Pak Samit Samit Ya Demikian Pemirsa Bincang-bincang Saya Dengan Bapak Lasyo Saifuddin Ini Merupakan Ketua Kelompok Tani Dan Juga Apa Pembimbing Daripada Kegiatan Pembibitan Pisang Bahkan Termasuk Menjadi Narasumber Di Berbagai Tempat Mengembangkan Pohon Pisang Yang Tentunya Kita Perlu Butuh Tokoh-tokoh Seperti Bapak Saifuddin Kalau Anda Tertarik Silahkan Anda Perkunjung Ketempat Bapak Saifuddin Terima Kasih Matur Nuun Ke혜 Bapak Terima kasih.